Polres Bogor melaksanakan press release kurun waktu 10 hari, terhitung dari tanggal 5 November sampai 15 November 2023. Satuan Reser Senarkoba Polres Bogor berhasil mengungkap 13 perkara tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap sedian farmasi jenis obat keras, daftar G. Ada pun barang bukti yang disita berupa, tramadol sebanyak 13.545 butir, heksir sebanyak 8.772 butir, kemudian trihesiphenidil sebanyak 1.005 butir, dan alprasolam sebanyak 16 butir, serta sejumlah uang hasil penjualan sebanyak 8.418.000 rupiah. Modus operandi yang digunakan dalam pengedaran tersebut, COD atau bertemu langsung dengan pembeli, kemudian tersangka menjual obat keras jenis sedian farmasi tanpa keahlian dan keunangan, dengan cara mengkamuflasi tempat tersangka berjualan menjadi warung, kontong, ataupun kontor pulsa. Dari Bogor, Jawa, Barat Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!